Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Spado PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang cara memperbaiki kursor laptop tidak bergerak Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor Nah, disini ketika saya menggerakkan touchpad Disini kursornya tidak bergerak Nah, langkah pertama yang bisa teman-teman coba adalah sebagai berikut Pertama, silahkan tekan tombol FN pada laptop Kemudian silahkan pilih F7 Ini adalah untuk mengaktifkan touchpad di laptop saya Nah, kita coba Nah, disini masih tetap tidak bisa bergerak Apabila cara tersebut tidak bisa digunakan Kita lanjut pada cara kedua Yaitu kita buka menu control panel Caranya tekan tombol start pada keyboard Kemudian kita klik text control panel Nah, untuk mengarahkan apabila kursor tidak bisa digunakan Bisa menggunakan arah pada keyboard Nah, setelah jendela control panel terbuka Silahkan pilih menu hardware and sound Nah, ini kita bisa menggunakan tab untuk menggerakkan Kemudian silahkan pilih untuk mouse Nah, disini kita bisa menggunakan tab Kemudian kita gunakan arah Nah, disini kita gunakan tab sekali lagi Kita buka di bagian menu atas Nah, disini posisinya untuk mouse atau touchpad disini Ini adalah disable Kita enable terlebih dahulu Caranya kita tab Nah, setelah terpilih untuk enable device Kita enter Kemudian kita klik tombol ok Caranya disini Nah, disini masih belum bisa digunakan Kita klik ok Nah, disini Untuk mouse atau kursor sudah bisa digerakkan Nah, demikian video tutorial Tentang cara memperbaiki kursor tidak bisa bergerak pada laptop Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih